Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu jiwa Rahayu, Rahayu, Rahayu Allahumma shali'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Apa kabar netizen semua? Semoga semua dalam keadaan sehat wa'afiyat Dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Untuk live hari ini Saya ingin berbagi cerita nih Tentang pengalaman dan kisah nyata sayang Dua hari yang lalu Sebelum Saya menemukan konten Youtube Yang menyenggarakan Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan Saya tiba-tiba Saya tiba-tiba Mendapatkan ilham untuk Membuat Panggilan terbuka Panggilan terbuka Untuk Bapak Presiden Segera berbakyat Kepada Imam Mahdi Namun Sebelum itu Saya lakukan Saya memang Mendapatkan Info Info Bahwa Abahku Mendapatkan Petunjuk Yang mengatakan Cepat dan segera Cepat dan segera Cepat dan segera Untuk Menemukan jalan Membayat Membayat Presiden Dan umat Karena Gempa bumi Masih ada Rasa kasih sayang Sebelum Gempa bumi Yang lebih besar Terjadi Ini Petunjuk ini datang Setelah Gempa bumi Yang kemarin Terjadi tanggal 29 Agustus 2023 Ya Nah Setelah Saya membuat Setelah Saya membuat Video Tentang Panggilan Mbak Iyad Terbuka Untuk Bapak Presiden Alangkah Kagetnya Saya ketika Membuka Youtube Tentang Penyelenggaraan Mektamar Sufi Internasional Subhanallah Sungguh Membuat Saya Terharu Dan Nyata Benar Allah Akan Menyatakan Bahwa Imam Mahdi Akan Keluar Dari Indonesia Indonesia Akan Muncul dari Indonesia Bukan dari Negara lainnya Karena Apa Sudah nyata sekali Allah Sudah Memperlihatkan Bahwa Muktamar Sufi Internasional Dibuka Di Indonesia Yaitu di Pekalongan Di Di Pekalongan Tempat tinggal Habib Lutfi Ya Di Samping itu Hari ini Saya Menonton Hari Kedua tentang Muktamar Sufi Internasional Dan Saya Menyimak Menyimak Konten Youtube Tersebut Namun Sebelum Saya Menonton Konten Youtube Ini Saya Membuat Status Di Facebook Yang ingin Follow Facebook Saya Agar Lebih Mendapatkan Pencerahan Tentang Rahasia Perjalanan Akhir Zaman Ini Silahkan Follow Akun Facebook Saya Ati Arwah Hurun Ya Dimana Kami Terutama Saya Dan Abah Saya Yang bernama Abah Sahrin Bertubi Tubi Diberikan Petunjuk Dalam Hitungan Menit Dalam Hitungan Detik Dalam Hitungan Hari Dalam Hitungan Jam Dalam Hitungan Minggu Nah Untuk Status Yang saya Buat Saya Mengatakan Begini Imam Mahdi Asli Itu Sesungguhnya Diberikan Petunjuk Bukan dari mimpi saja Tapi Dari 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 Berbagai Jalan Seperti Hijab Tabir Ilham Hidayah Hidayah Bahkan Wahyu Wahyu Ada yang mengatakan Wahyu Sudah tidak ada Hanya berakhir Zaman Kenabian Itu salah Karena Wahyu itu Sampai hari Kiamat Akan terus Datang Akan terus Muncul Itulah Kenapa Ada istilah Wahyu Jokroningrat Karena Imam Mahdi itu Seorang Waliullah Yang merupakan Pewaris Nabi Artinya Apapun Yang Nabi Kita dapatkan Sudah Pasti Imam Mahdi Juga dapatkan Nah Ketika Saya sudah Membuat Status Di Facebook Tentang hal Tersebut Tadi Lalu Saya Membuka Konten Youtube Dan Penyelenggaraan Muktamar Sufi Internasional Yang kedua Yang Hari kedua Dan Disana Pembicaranya Yang saya Tonton Baru setengah ini Saya tonton lagi Buya Syakur Jujur Saya belum tahu Siapa si beliau Buya Syakur ini Mungkin Nanti Saya akan Mencari tahu Siapa sesungguhnya beliau Nah Ketika beliau Berkata Pada Tepat Menguraikan Makna Firman Allah Yang mengatakan Sesungguhnya Orang-orang Yang beriman Atau Atau Innalazina Amanu Dan seterusnya Sesungguhnya Orang-orang yang beriman Langsung Detik itu juga Cahaya Ilham Datang Kepadaku Padahal Sebelumnya Baru Baru aku Memberikan Status Membuat status Begitu Di Facebook Tentang Ilham Hidayah Tabir Hijab Mimpi Wahyu Itulah Dari datangnya Petunjuk-petunjuk yang datang dari Imam Mahdi Jadi bukan dari Mimpi saja Nah Sampai Ada Di Pakistan Yang namanya Muhammad Qasim Sampai Mengagung-agungkan Mimpi Yang Ribuan kali Mimpi Jadi dianggap sebagai Imam Mahdi Padahal Menurut petunjuk Yang datang pada kami Bahwa Itulah Cara Dajjal Mengelabui Umat Untuk Agar Bingung Mencari Imam Mahdi Yang asli Seperti itu ya Dan perlu Diingatkan lagi Bahwa Kebenaran itu Ada Sangat Mahal Jadi Tidak mungkin Segampang itu Allah akan Menebarkan Kebenaran itu Apalagi Yang sebenarnya Kebenaran itu Untuk Semua Netizen Ketahui Telah Dicabut Oleh Imam Mahdi Itu Sendiri Suatu Malam Abahku Bermimpi Tiba-tiba Dari Bumi Tiba-tiba Naik ke Atas Langit Lalu Abahku Di Sana Melihat Melihat Suatu yang Indah Sekali Di Langit Dan Datanglah Suatu Rasa Yang Memerintahkan Untuk Mencabut Kebenaran Apa Yang Dikatakan Abahku Ketika Mencabut Kebenaran Itu Beri Aku Seribu Orang Tua Niscaya Aku Akan Cabut Semeru Dari Akarnya Dan Beri Aku Sepuluh Pemuda Niscaya Aku Akan Goncang Dunia Begitulah Kata Abahku Untuk Diminta Mencabut Kebenaran Jadi Tidak Heran Tidak Perlu Heran Banyak Yang Tidak Percaya Tentang Kebenaran Itu Karena Kebenaran Sudah Dicabut Oleh Imam Mahdi Itu Sendiri Bagaimana Cara Mengembalikan Ya Nanti Dengan Cara Pembakyatan Itu Sehingga Nabi Muhammad Salam Mengingatkan Pada Kita Semua Dalam Hadisnya Untuk Berbakyat Dengan Imam Mahdi Begitu Ya Pencerahannya Nah Tentang Mbak Yat Mungkin Lain Hari Saya Apa Uraikan Memberikan Pencerahannya Yang Sekarang Saya Akan Berlanjut Ke Pokok Persoalan Yang Tadi Ya Ketika Bu Yasakur Menguraikan Makna Firman Allah Yang Mengatakan Sesungguhnya Orang-orang Yang Beriman Langsung Ilham Datang Kepadaku Ada Pun Pencerahan Ilham Yang Datang Kepadaku Adalah Sesungguhnya Wahai Orang-orang Yang Beriman Benar Kata Bu Yasakur Bukan Mengatakan Sesungguhnya Wahai Orang-orang Yang Berislam Dan Tidak Ada Satu Ayat Pun Di Al-Quran Yang Mengatakan Wahai Orang-orang Yang Berislam Karena Sesungguhnya Islam Islam Adalah Tujuan Semua Manusia Tanpa Terkecuali Karena Islam Artinya Selamat Pasrah Berserah Diri Pada Allah Yang Satu Itulah Mengapa Dalam Firmannya Allah Tidak Mengatakan Wahai Orang-orang Yang Berislam Namun Mengatakan Wahai Orang-orang Yang Beriman Bagaimana Allah Akan Berkata Wahai Orang-orang Berislam Sedangkan Islam Itu Adalah Tujuan Yang Harus Dicapai Untuk Semua Manusia Tanpa Terkecuali Yaitu Tujuan Yang Harus Dicapai Adalah Selamat Dunia Akhirat Kalau Wahai Orang-orang Yang Beriman Sudah Tentu Untuk Semua Manusia Yang Percaya Kepada Allah Dalam Hal Ini Sudah Tentu Yang Beragama Apapun Semua Pasti Percaya Pada Allah Yang Satu Hanya Saja Sebutan Allah Untuk Mereka Berbeda Ada Yang Menyebut Yesus Untuk Agama Kristen Yang Widi Untuk Agama Hindu Adi Buddha Untuk Agama Buddha Dan Allah Untuk Agama Islam Namun Islam Disini Bukan Islam Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sebagai Tujuan Itu Karena Itu Jauh Berbeda Sekali Dari Pelaksanaan Dari Maknanya Yaitu Islam Artinya Selamat Pasrah Berserah Diri Jadi Kata Islam Yang Sekarang Kita Kenal Belum Bisa Diartikan Islam Yang Sudah Selamat Sebab Islam Sekarang Terlihat Nyata Benar Banyak Banyak Orang Orang Yang Masih Kacau Hidupnya Masih Banyak Terjadi Pembunuhan Antara Sesama Islam Saling Merusak Saling Memfitnah Sesama Islam Sudah Terlihat Kacau Kan Hidupnya Banyak Yang Ngadu Domba Umat Tidak Ada Rasa Kasih Sayang Terhadap Agama Lain Membenci Agama Lain Banyak Orang Islam Merasa Agamanya Paling Benar Dan Agama Lain Salah Padahal Sudah Jelas Dikatakan Dalam Al-Quran Bahwa Al-Quran Adalah Sebagai Penyempurna Penyempurna Sekali Lagi Penyempurna Agama Lainnya Tentunya Allah Sudah Izinkan Juga Menganut Agama Lain Tersebut Kalau Seperti Yang Saya Sebutkan Tadi Itu Yang Terjadi Dalam Hidupnya Sudah Tentu Hidupnya Masih Sangat Kacau Jadi Belum Bisa Dikatakan Islam Yang Sejati Jadi Kalau Ada Orang Islam Masih Merasa Benar Dengan Agamanya Lalu Yang Lain Dikatakan Salah Artinya Tidak Mempercayai Sebagian Firman Allah Tersebut Ingkar Terhadap Firman Allah Sayang Alhamdulillah Begitulah Ilham Yang Telah Aku Dapatkan Hari Ini Moga Bisa Jadi Perenungan Untuk Kita Semua Amin Ya Rabbal Alamin Ini Saya Ingin Memberitahu Juga Ketika Saya Bersiap-siap Melakukan Live Ini Ada Keanehan Yang Saya Rasakan Dari Peristiwa Yang Terjadi Pada Anak Saya Ini Ini Anak Saya Yang Bernama Aurora Afifah Hurun In Yang Artinya Arti Namanya Itu Bidadari Bermata Indah Bercahaya Yang Mesucikan Diri Halo Kakak Kakak Apa Kabar Bilang Moga Mendapatkan Pencerahan Dari Mamaku Ya Amin Dan Allah Ngasih Hidayah Untuk Lebih Tahu Tentang Rahasia Perjalanan Air Zaman Amin Ya Kejadian Anehnya Adalah Tiba-tiba Anakku Yang Lagi Duduk Di Dekatku Tadi Memungut Duit Seribuan Dan Terselip Disitu Di Apa Ya Disitu Disini Tadi Terselip Duitnya Disini Dia menemukan Disini Ya Di pojok Sini Terus Dia Memberikan Kepadaku Ya Seribu Satu Kosong 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 Disini Dipungutnya Ya Di Pojok Meja Nah Kemudian Tiba-tiba Langsung Aku Tercerahkan Dengan Uang Seribuan Ini Ternyata Apa Pencerahan Atau Ilham Yang aku Dapatkan Setelah Anakku Memberikan Uang Seribuan Ini Ternyata Batin Anakku Atau Allah Ridho Untuk Membuat Life Ini Untuk Memberikan Pencerahan Kepada Umat Dan Sekaligus Siloka Uang Seribuan Ini Disuruh Untuk Mengajak Semua Umat Untuk Menjadi Kosong Ya Yuk Kita Kosong Yuk Kita Mulai Apa Yang Menjadi Ridho Allah Yaitu Mengembalikan Yang dulu Tiada Menjadi Tiada Kembali Lihat Satu Kita Merasa Ada Kosong Sampai Tiga Kali Kosong 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 Blas Yuk Kita Kosong Kita Kembalikan Semua Ke Allah Dengan Apa Kita Kembalikan Semua Ke Allah Nantikan Di Live Berikutnya Oke Terima kasih Untuk Yang sudah Bergabung Silahkan Share Live Ini Untuk Teman-teman Mungkin ada Keluarga Sahabat Saudara-saudaranya Yang ingin Dapatkan pencerahan Rahasia Akhir zaman Karena Alam Memang Sangat Genting Sekali Sekarang Apalagi Kemarin Sampai Mendapatkan Petunjuk Bahwa Gempa Bumi Sudah Memberi Peringatan Sebelum Gempa Besar Terjadi Itu Yang Perlu Digarisbawahi Baiklah Sekian Tentu Sebentar Mau Jawab-jawab Ini Dulu Jawab-jawab Jawab-jawab Dulu Ya Belum ada Yang Cat Ini Ada Balas Lenteng Pertama Ntar Kenapa 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 Sayang Ntar 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 Baiklah Sekian live Saya hari ini Semoga Semua mendapatkan Pencerahan Dan Hidayah Dari Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Jiwa Rahayu 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 selamat menikmati